Terus mengalah Kepulangan disambut meriah Nikita Mirzani Pagi-pagi uang Hingga jalan dimandik kembang Benarkah untuk Uang sial Sebelum lanjut nonton Jangan lupa klik subscribe nya ya Aktris Nikita Mirzani Diputuskan tak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dia yang kini berstatus Sebagai tersangka kasus Penganian terhadap mantan suaminya Dipulatif langsung Pulang ke rumah dari Kejari Jakarta Selatan Melalui akun media sosialnya Terlihat ibu tiga anak Tersebut disambut meriah Oleh ibu-ibu banjari Niki dan Billy sendiri Tampak berjoget dan tertawa bahagia Saking bahagianya Nyai sapaan akrab Dari Nikita Mirzani tersebut pun Sampai bagi-bagi uang Ia terlihat mengambil Sejumlah uang untuk dibagikan Kepada ibu-ibu tersebut Tak sampai disitu saja Niki juga tampak mandi kembang Di malam hari Ditemani sang kerabat Yakni Pilisha Putra Hanya mengenakan handuk berwarna putih Nyai juga terlihat Bernyanyi lagu barunya Yang baru ia rilis di Youtube Beberapa waktu yang lalu Namun benarkah Niki menjalani ritual mandi kembang Untuk membuang sial Entahlah Sementara itu lagu terbaru Niki sendiri cukup diterima Dengan baik Terbukti baru Tiga hari dirilis Sudah mencapai Satu setengah juta viewers Di Youtube Tanya Niki yang senang Dengan kepulangan Pasca ditahan Kebahagiaan terutama Dirasakan oleh Sang Putra Aska Ragila Ukra Nikita Mizani Bercerita Anak keduanya Melarangnya Untuk bekerja dulu Setelah Sempat ditinggal Beberapa hari Karena Nikita Harus ditahan Di Rutan Polres Jakarta Selatan Nikita pun Langsung mengurus Dan memanjakan Tiga anaknya Setelah permohonannya Menjadi tahanan kota terkabul Diberitakan Sebelumnya Nikita Mizani Menjadi tersangka Usai diduka Melakukan penganiayaan Terhadap Dipolatif Terus Bungkutamu lah Sama lah Kalo aku Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe